Oke, selamat pagi rekan-rekan, mungkin saya secara singkat aja akan membahas outlook secara sekilas, karena memang kalau kita membahas tentang ekonomi apalagi terkait dengan China, terkait dengan perang, itu sangat kompleks. Mungkin nanti teman-teman yang bisa menyimpulkan, karena saya tidak ingin menyimpulkan dalam satu atau dua kalimat. Singkat aja, saat ini kondisi ekonomi di Indonesia itu sangat berat. Sebenarnya kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan di Indonesia tahun 2020, saya sebagai ekonom melihat baik yang viral, banyak yang up of the box, tapi riski menurut saya. Tapi apapun itu, pemerintah berani mengambil keputusan-keputusan. Misalkan di sini, bisa kita lihat ya, repokasi darah, pemerintah pajak, dan sebagainya, seperti itu. Dari sisi moneter juga ada turisasi kredit, pelonggaran kredit. Nah, lalu bagaimana untuk proyeksi pertumbuhan di tahun 2021? Kalau dari saya pribadi, memang pemerintah di satu titik niatnya pasti baik ya, untuk terus mendorong-mendorong gitu. Anggaran pembangunan juga terus meningkat, konstruksi juga terus meningkat. Cuma menjadi pertanyaan, ada nanti anggaran dari mana? Oke, pemerintah mendorong penerimaan agara dari pajak dan bukan pajak. Tetapi lihat dari satu titik penerimaan negara pajak itu sudah, saya melihatnya sudah mentok ya. Seringkali tahun 2020-2019 itu tidak tercapainya lumayan jauh. Jadi ketika tidak tercapai, otomatis akan berhutang. Pinjaman luar negeri akan naik juga seperti itu. Belum kemarin juga sudah dilonggarkan, defisi dari APBN itu dari 3% itu sudah mulai mendekati ambang lah seperti itu. Ini, kemudian mungkin sekilas untuk teman-teman yang baru tahu atau mungkin baru join ya. Ada yang menurut saya sinergi kebijakan moneter dan fiskal tahun 2020 yang pembastis. Jadi, moneter itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saja. Fiskal itu nanti kebijakan dari si Kementerian Keuangan. Jadi, karena pemerintah kita kekurangan duit adalah burden sharing yang gap duit itu ditombok, bukan ditombok bahasanya. Dijaminkan oleh BI, ini loh gue bakal bantu deh. Yang mana seharusnya BI sebagai last render of research itu dalam keandaan yang sangat genting. Karena bagaimana BI bisa bantu nombok atau kasih duit? Oke, memang BI sudah cadangkan. Ada anggaran sekian ya, kalau kenapa-napa lagi gap duit nombokin. Akan tetapi realitanya, kalau menurut saya, kalau tiba-tiba terjadi apa-apa, itu kan dana dari masyarakat, dana dari perbankan. Jadi, kalau misalkan Kementerian Keuangan dalam hal ini mungkin, aduh penerimannya tidak tercapai, utangannya nembak lagi, dan sebagainya. Nanti bisa berdampak ke Bank Indonesia, berdampak juga ke duit-duit kita di bank. Namun, kebijakan yang riski ini diambil dan ya sampai sekarang sih Alhamdulillah tidak ada apa-apa ya. Ini malah membantu Indonesia untuk mendorong perponominya. Ini kebijakan saya satu kali dalam berapa ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lah, sangat jarang. Masuk pembahasan hubungan Indonesia dengan Tiongkok ya. Nah, kalau kita lihat neraca perdagangan, neraca perdagangan adalah artinya dua negara ini dia saling trade, dagang. Tapi di sini tidak memaksudkan unsur investasi ya. Jadi, kalau misalkan ada Tiongkok investasi ke Indonesia, Indonesia investasi ke Tiongkok, ini tidak masuk. Ini hanya perdagangan saja gitu ya. Nah, yang perdagangan ini, kita trading lah dengan Tiongkok. Itu hasilnya adalah kita defisit di neraca perdagangan. Artinya, lebih banyak kita beli dari Tiongkok, import, dibandingkan kita juga ke hasil Tiongkoknya. Itu sebesar berapa? Kalau tahun 2020, kita minus 5,85, itu USD ya, miliar USD. Nah, tertinggi itu pernah tahun 2018. Pertanyaannya adalah, memangnya kita beli apa aja sih dari Tiongkok? Mostly, mayoritas adalah barang-barang elektronik. Menjamurnya handphone, OPPO, Huawei, dan sebagainya. Lalu, steel, baja, itu juga banyak. Mesin, seperti itu. Itu top three lah. Kalau menurut dari Bahlil Lahadali, Indonesia itu punya ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Jadi, setiap pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun 1%, itu berdampak ke pertumbuhan ekonomi yang turun juga 0,3%. Ini, beliau sudah punya riset, jadi hubungannya adalah positif, gitu ya. Nah, pada tahun 2020, itu tuh, Tiongkok sendiri tuh udah punya investasi di Indonesia 3,51 miliar USD. Kalau di equivalent IDR, mungkin 50T, mungkin ya, kalau kurus 15 ribu. Ya, sekitar 52T lah, gitu. Ini investasi yang tidak sedikit. Ini besar, gitu. Nah, kalau ditanya, memang kalau China itu, Tiongkok itu memberikan kita pinjaman yang besar gak sih? Kalau lihat dari data sih, tidak paling besar, namun cukup lumayan besar. Karena yang pertama, seperti dari World Bank, Jepang, ADB, ini bisa dilihat ya, angka-angkanya. Meskipun isinya World Bank, nanti negara-negara lidah juga, termasuk dari US, dari China juga, dan sebagainya. Tapi ini kan dibalik institusi ya, tidak G2G-nya, gitu. Ini yang ke government-nya. Tiongkok atau China itu berada di peringkat 8, kalau dilihat dari comparison ini. Dan ini sebesar 1,7 miliar USD aja, gitu. Dari total, semuanya itu 404, ya, tentu tidak terlalu besar lah. Kalau secara porsi, tidak terlalu besar, secara nominal ya besar. 1,7 miliar USD, gitu. Nah, terkait dengan penemuan si glider, kalau ditanya, apakah berikutnya, kalau terjadi apa-apa, kita menyiapkan ikat pinggang dan sebagainya, bersiap lukur perang. Dari sisi ekonomi, saya bisa melihat bahwa itu hampir impossible ya. Hampir impossible, hampir tidak mungkin. Karena kalak dari anggaran, kita tapi dari perspektif anggaran ya, itu membutuhkan anggaran yang luar biasa. Ini USA aja, dia pernah menganggarkan yang sekian, dari perang dunia sampai dengan peristiwa 9-11. Ini sangat besar, meskipun ini USA ya, gitu. Lalu, terakhir, anggaran. Memang kalau ditanya, anggaran pertahanan itu seberapa besar sih? China itu 237 miliar USD. Indonesia, 7,6 miliar USD. Namun, bukan berarti angka besar menunjukkan lebih berkuasa. Tidak seperti itu. Tapi, meskipun ini adalah, ini perlu diwaspadai. Daripada berperang aziran membazir, keluar duit, langsung capek, anggaran mereka juga lebih besar, lebih baik di-reduce lah, seperti itu. Karena kalau kita ngomong statistik kayak gini kan, tidak bisa ya. Bisa aja dulu yang Vietnam dengan Amerika, dia mau ngeluarin dah berapa juta miliar atau 3 miliar USD pun, tetap-tetap aja Vietnam-Vietnamnya juga menang juga, gitu. Sebenarnya, nggak berhasil ekspansi. Atau berbicara Indonesia tanpa PEMA, kita cuma pakai bambu, runcing, dan sebagainya. Mereka-mereka menggunakan senjata yang memiliki modal besar, ternyata menang-menang juga, seperti itu. Tapi kan bukan berarti anything is possible yang yaudah, semuanya bisa, tidak harus ada kalkulasinya. Nah, secara statistik, saya memberi, ini infonya, China itu dia punya 227 miliar USD, kita 7,6 miliar USD, gitu ya. Mungkin sedikit summary, merintah memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan Indonesia, baik sisi fiskal maupun moneter. Yang kedua, ketergantungan perekomendasi dengan Tiongkok itu masih tinggi. Bisa dikatakan kalau dilihat dari neraca perdagangan itu masih depend on lah, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah kerdiwaspada, jika ketegangan berlanjut, maka anggaran filter Tiongkok tadi cukup tinggi. Yang kita lihat tuh berarti berapa puluh kali ya? 237, 7,6. 10%-nya aja 23M belum sampai. Sangat wasting lah, gitu ya. Mungkin nanti dari Akang Utario akan membahas mungkin bagaimana sih yang terjadi sebenarnya dari sisi si glidernya. Mungkin sekian. Yang jen, jadi saya, nanti dari sisi diskusinya saja yang mungkin diperbaikan. Terima kasih telah menonton!